Ashabul Mas'ama Wasabikun Wasabikun Ulaikal Mukarabun Fijan Saya hari ini ada di Pesantren Rakyat Sumber Bucung Yang dihasil oleh Iyai Abdul Hassam, saya ingin mengorek sedikit Tadi terkait dengan pembelajarannya Dan proses pengembangan minat bakatnya Nah filosofi apa yang Perlu dikembangkan Untuk anak-anak, sehingga anak-anak harus Dikembangkan Tidak hanya hafalannya, tetapi juga Kesenianya, bahkan Olahraga seninya seperti pencah silap Jadi Abdullah, ini seperti apa Filosofinya, yang mungkin saya Lihat ini, bisa dijelaskan Berkait dengan pendidikan Yang dikembangkan disini Jadi bangsa Indonesia Ini kan terdiri Dari Tujuh belas ribu pulau Sekian suku, seian bangsa Macam-macam Jadi sangat kaya Akan macam-macam Nah kemudian kalau Dari nasional ini Disamakan kurikulumnya Itu kan kasihan Budaya-budaya lokal Yang itu menjadi Penopang Apa namanya Perbedaan-perbedaan yang Disatukan menjadi Ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri Itu yang harus kita pertahankan Yang kedua Saya melihat Dimana-mana Musik Terbangan Silat Olahraga itu menjadi ekstra Disini enggak Saya jadikan Kurikulum resmi Berarti bukan lagi ekstra Berarti Enggak, enggak mau Ekstra dihapus Tapi menjadi bagian dari Kesatuan Belajar Karena satu pembelajaran Misalnya Tessen Mac Tessen itu Kaya karena Jotosannya Iya kan Susi Susanti Gara-gara Raketnya Kemudian Zohri Gara-gara Bukan otaknya Zohri sukses itu Yang di Apa Itu bukan karena Dapat hadiah dari presiden Dari mana-mana itu Bukan karena otaknya Dia cerdas Ijazahnya tinggi Enggak Karena kakinya Kayak menteri Siapa itu? Susi 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 Juga seperti itu Iya kan Terus saya melihat Di kampus-kampus Di pondok-pondok Anak yang jadi-jadi Pemimpin itu Banyak itu Anak yang tidak Nilainya bagus Tapi Kecerdasan sosialnya Macam-macam itu Terasah Di ekstra Di intra Dan macam-macam Dan yang terpenting Pak Doktor Saya ingin Membentuk Suatu Sekolah yang Terintegrasi Dengan alam Dan lingkungan Dengan potensi lokal Karena Selama ini Banyak sekolah Yang jauh Justru dijauhkan Dari potensi lokal itu Dan yang tidak kalah Penting lagi Ini perlu dicatat Saya pesan Saya pesan pada guru-guru Dan usaha Tolong semua Santri dan anak Didik kita disini Semuanya dijadikan Juara satu Semua harus juara satu Atas dirinya sendiri Oh berarti Selamat tinggal Ranking ya Selamat tinggal Ranking Apa namanya Membaca Juara satu Di penglamunan Loh orang ngelamun Apa itu Ngelamun Itu harus Dia dicatat Juara Juara satu game Juara satu game Kemudian Kalau disana Di orang Disini gadget Merusak otak Saya kira Psikolog Dan macam-macam Yang ngelarang itu Dia otaknya yang rusak Maaf Dia dulu Dari pinter itu kan Gara-gara banyak permainan Banyak game Kenapa kita Game-nya dilarang Loh itu kan Anu pak Gadget ini Ya zamanmu Cuplak-cuplak Suwa Ngesa iki Weswayai Gadget-nya aku Pakai iki Cuma dibatasi Waktunya Dan statement saya Yang terpenting juga Selain budaya lokal Kita harus Juga melirik Programmea Globalisasi Mempersiapkan Anak kita Perkenal Revolusi Industri 4.0 Kenapa? Harus juga Didekatkan dengan Komunikasi Dan media Kenapa? Satu hal Internet Gadget ini Ini merupakan Jalan tol Ya Disitu lalu-lalang Mobil sangat cepat Pak Doktor Ya Anak kita Jangan di Larang dong Lewat jalan tol ini Karena ini untuk Mengirim beras ke Solo Mengirim beras ke Jakarta Agar cepat Tapi diarahkan Begini Cara Masuk Dan cara Menggunakan Jalan tol yang Baik Berarti Yang dimaksud Integratif Yang katanya Bu Hati itu Integratif itu Terlalu idealis Berarti sebenarnya Sangat sederhana Bahwa kehidupan dan sekolah Tidak bisa dibedakan Jadi satu kesatuan Dan itu tempat belajarnya Ada di Di mana-mana Di masjid Di bawah pohon Di kolam renang Di kolam renang Di stasiun Di pasar sapi Dan itu bagian dari Proses belajar Di pesantren Gini Pak Pak Doktor Jadi banyak orang yang kesini Mengatakan SD integratif ini gedungnya Seperti ini loh Namanya integratif ya Terintegratif dengan lingkungan Mushola Ngapain kita buat Mushola Majed Ngapain kita Mbuat Majed Lah ustadz yang ada disitu Guru yang ada disitu Kiai yang ada disitu Contoh Untuk anak-anak kita Yang bertafsir Ke Kiai yang sudah Ada disitu Berarti Kiai disana Bisa jadi guru disini Ustadz disana Bisa jadi guru disini Untuk itu bisa gratis Dan murah Karena segala potensi Yang ada Kita sinergikkan Dengan Dengan Kurikulum kita Yang ala rakyat Paham Seragamnya ala rakyat Manajemennya ala rakyat Semuanya ala rakyat Oke saya kira gitu Yay Abdullah Karena yang Nyekel Kamilah sudah capek Jadi Pesantren rakyat Ada SD Ada SMP Islam integratif Itu artinya bahwa Kesinambungan antara Proses belajar Dengan masyarakat sekitar Sumber alam yang ada Di sekitar Bahkan ahli-ahli Yang ada di sekitar Itu terhubung Dengan proses belajar Yang ada di alam Karena bagian kita Bagian dari dunia Maka kita juga Mempelajari beberapa Bahasa yang ada di dunia Bahkan bahasa-bahasa Yang ada di dunia Teknologi dan sebagainya Oleh karena itu Jangan Pernah ragu Datang ke sini Dan lihat Observasi Lihat kemudian Kalau cocok silahkan Sekolahkan anak-anak Anda Di sini Amin Saya dari Kampus Desa Yang suka dengan Community Development Saya merekomendasikan bahwa SDI Islam SDI Islam Integratif SMP Islam Integratif Cocok untuk Putra-putri Anda Biar terhubung Gurunya S2-nya 4 loh S2-nya 4 Oke Banyak lagi Kalau pengen lengkap Datang ke Pesantren Rakyat Alamat Pesantren Rakyat.com Pesantren Rakyat.com Atau Di sebelah stasiun Selatannya stasiun Sumber Bojong Kalau belum tahu Hubungi saya Nanti saya antarkan Oke ya Abdullah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bermanfaat